Mubalikin Mubaligo Tanpa mengurangi rasa hormat Mohon maaf Kalau ada tokoh yang tidak saya sebut Namanya Kita ucapkan puji syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Karena malam ini Kita dapat bersilaturahim Berkumpul Dalam rangka Silaturahmi Dan Tolap ilmu Dan mudahan Langkah Al-Mukarramir Semuanya Yang dekat maupun yang jauh Abah Haji Dola Didya Didya calik Cekap Nganggu saja Abah Dola Ini paman saya Dari Tungkal Jambi Alhamdulillah Saya bertemu Yang kita hormati Bapak Profesor Doktor Haji Nin Nasruddin Ketua STAI Sekaligus Purek Win Sunan Gunung Jati Para Tokoh Masyarakat Terian Rahimah Kumallah Pembukaan Sudah Dilaksanakan Pada hari Rabu Mengikuti Taklim Taklimul Mutalim Mabdudi'a Fil Arbi'a Tamat Kalau dimulai hari Rabu InsyaAllah Selesai Yuk kita mulai Dengan Pembacaan Umul kitab Al-Fatihah Di pesantren Az-Zainiyah ini Sejak mulai berdiri Tahun 78 Setiap bulan Ramadan Melaksanakan pengajian Menurut Orang pesantren Disebutnya Pasaran Prof Pasaran Bukan berarti Barang pasar Bukan Deskituwe Tidih tunna Susah nolak Nau Wa Kiai Alison Pasarana Pasarana Artinya pengajian Yang Diselesaikan Dalam Beberapa hari Selesai Satu kitab Ada yang Ilmunahu Tafsir Dan lain-lain Itulah Keikhlasan Ulama Keikhlasan Ulama Saking ingin Memperbanyak lagi Ulama Karena Alfiah Kalau dikaji Biasa Rata-rata Tiga tahun Tapi Di dalam bulan Ramadan Bisa Cuma Sepuluh Sepuluh hari Besantren Azaini Ini Sejak mulai 78 Sudah melaksanakan Pengajian Ramadan 20 hari 20 hari Yang dihatamkan Biasanya Kitab Alfiah Ibnu Malik Seribu Bayit Ilmu Tata Bahasa Arab Nahu Sorob Yang kedua Adalah Jauhar Al-Maknun Ilmu Sastra Ma'ani Bayan Badik Yang ketiga Adalah Sulamul Munawur Ilmu Mantik Lima tahun Yang lalu Kurang lebih Tahun Berapa Tahun 2007 2006 Ada yang Minta Ingin Belajar Al-Hikam Saya katakan Saya sendiri Tidak Bisa Bukan ahlinya Saya di bidang itu Maka Dengan niat Belajar Saya mengkabulkan Permintaan Sama aja Dengan Takrib Sa'alani Badul Asdiko Sebagian Teman-teman Ada yang Minta Walastu Ahla Saya bukan Ahli Tetapi Karena tetap Diminta Ya coba-coba Aja Dimulailah Lima tahun Yang lalu Mengambil Tempat Di Azainiyah Dua Di Caket Kampus Profesor Di Kampung Cibitung Limus Nungal Kalau nanti Jembatan Jalurnya Sudah selesai Itu cuma Empat Kilo Dari Kampus STAI Sukabumi Saya bawa santri Dari sini Lima puluh orang Nuka Hitung Gede Awakna Yang sudah Disebut Santri Kelas Besar Dimulailah Sekali Dua kali Tiga kali Ternyata Bukan hanya Santri Di sini Banyak Ustadz Ustadz Yang Ikut Hitungan Banyak Lebih dari Sepuluh Nambah Lagi Nambah Lagi Akhirnya Tempat Di sana Tidak Cukup Kembali Lagi Di sini Tempat Tahun Kemarin Dimulai Kurang Lebih Dengan Santri Di sini Yang besar Sekitar Lima ratusan Ternyata Tahun ini Juga Saya tidak Menduga Akan Banyak Yang Memerlukan Ya Itu ceritanya Begitu Begitu Aja Jadi Tidak 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 Hebat Hebatan Biasalah Alah Santri Coba Baca Kitab Sebisanya Niatnya Belajar Saya Tidak Bermaksud Menggurui Saya Orang Bodoh Bodoh Bukan Berarti Tidak Punya Ilmu Sama Sekali Kurang Ilmu Ibadah Saya Masih Jelek Hati Saya Masih Kotor Jadi Dalam Al-Hikam Ini Pak Jajian Bukan Guru Tetapi Teman Naca Teman Ya Sharing Sering Aja Saya Husnudun Di antara Hadirin Banyak Yang Ilmunya Lebih tinggi Daripada Saya Apalagi Di bidangnya Masing-masing Apa sih Tujuannya Ngaji Al-Hikam Ingin Belajar Ibadah Judulnya Itu Ya Bukan Ingin Disebut Kiai Hebat Karena Sudah Ngaji Hikam Abukan Ingin Belajar Ibadah Karena Ternyata Ibadah Itu Sulit Kalau Sekedar Gerakan Dan Bacaannya Dalam Sholat Tidak Terlalu Sulit Yang Sulit Apanya Awal Waktunya Berjamaah Kusyuk Ayo Siapa Yang Berani Mengatakan Mudah Kalau Gerakannya Tidak Sulit Bacaannya Tidak Terlalu Sulit Tapi Istiqamah Awal Waktu Berjamaah Di Masjid Indonesia Belum Berhasil Sudah 700 Tahun Islam Di Indonesia Belum Berhasil Kabupaten Sokabumi Saja Punya Masjid Jamai Kurang Lebih 5.020 Mencari Masjid Yang Subuhnya Penuh Seperti Jumat Sulit Mungkin Di Daerah Al-Mukarram Sama Atau Beda Dengan Sokabumi Ya Sama Nah Ini Siapa Yang Berani Nepuk Dada Siapa Yang Berani Mengaku Aku Sudah Jadi Ilmuwan Hebat Berhasil Di Kognitif Lumayan Di Pengetahuan Dingomong Oke Tapi Di Pengamalan Buktinya Indonesia Subur Tapi Belum Makmur Kaya Tapi Masih Sengsara Menyebab Utamanya Lemah Takwa Kenapa Lemah Takwa Karena Kalah Oleh Napsu Dan Kalah Oleh Syaitan Nah Ngaji Hikam Itu Mengkaji Kunci 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 Teknis Melawan Napsu Dan Melawan Setan Situ Disitu Jangan Menganggap Oh Hikam Kitab Para Wali Jogsaha Bukan Hikam Itu Kitab Kumpulan Hikmah 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 Itu Filosofi Hikmah Itu Pengetahuan Yang Mendalam Tentang Sesuatu Disusun Oleh Syekh Ibn Atau Ilha Asakandari Pengalaman Beliau Beliau Di dalam Mengolah Diri Punya Pengalaman Karena Pengalamannya Penting Ditulislah Oleh Beliau Dibaca Difahami Oleh Ribuan Jutaan Umat Islam Di dunia Dipakai Berhasil Ini Harus Perbaiki Image Bahwa Hikm adalah Ada Hikm itu Yang Anti Karena Hikm dianggap Kitab Anti dunia Yang Mengajak Umat Mundur Tidak Mendorong Pada Kemajuan Benarkah Itu Pajajan Ya Jujur Saya Mengatakan Dari Kelompok Kami Kelompok Ulama Ada Ulama Yang Kalau Ngaji Hikam Pembahasannya Itu Jadi Anti Dunia Menjelek Jelekan Duniawi Menjelek Jelekan Kemajuan Padahal Saya Buka Dari 1 Sampai 292 Tidak Ada Hikmah Yang Menjelekan Dunia Jadi Bukan Kitab Hikam Yang Menjelekan Ustadz Yang Membahasnya Sebab Amek Ayo Nubeng Har Taram Mere Wai Eta Tidak Memiti Nama Saya Nyawar Kiyai Tidak Senang Ada Orang Kaya Tidak Mau Memberi Sama Dia Maka Hikam Ditemak Temakan Kasih Ya Mohon Maaf Santri Peribumi Mengalah Dulu Silahkan Di luar Di belakang Belum Dikasih Kap Saya Menduga Tempat Seluas Ini Cukup 30x9 Meter Kurang Dari Kan Dituk Kurang Masang Tena Tamihan Baik Katanya Hikam Itu Kitab Yang Sangat Sulit Dipahami Jeksah Panetati Pengalaman Jelamah Men Pagawaian Malaikat Diberiku Jelamah Bener Pagawaian Jelamah Tengsek Dihese Artinya Walaupun Tidak Semuanya Dorori Ada Yang Nazori Yang Perlu Pakai Otak Ada Ini Saya Rubah Image Di mana Di UIN Bandung Di Malaysia Di Singapura Di Thailand Image Terhadap Hikam Bahkan Di Malaysia Ada Satu Negeri Negeri Sembilan Distrik Nilai Kabupaten Nilai Muftinya Melarang Hikam Gara Gara Ada Ustadz Yang Membahas Hikam Menjelek Jelekan Pemerintah Tidak ada 292 Tidak ada Semuanya Hikmah Dalam Hikam Ini Ibarat Kunci Satu Peti Seseorang Mau Bengkel Mobilnya Punya Kunci Satu Peti Ada 292 Kunci Kalau Mau Buka Baut 12 Ambil Kunci 12 Membuka Baut 10 Ambil Kunci 10 Membuka Baut 22 Ambil Kunci 22 Pak Jajian Lumayan Tahu Soal Kunci Karena Beken Bekas Knek Jadi Ini Adalah Manuver Kang Haji Ketika Menghadapi Masalah Begini Pakai Hikmah Nomor Sekian Menghadapi Begini Pakai Hikmah Nomor Begini Karena Itu Saya Buka Tidak Hanya Untuk Ulama Yang Bukan Ulama Pun Monggo Abdi Mata Bisa Kita Gunung Saya Nggak Bisa Gunung Nya Bisa Jadi Nangkep Yang Tidak Pakai Kitab Lebih Cepat Daripada Yang Pakai Kitab Mohon Maaf Jangan Belah Bambu Semua Berpotensi Kita Dijebak Dengan Kata-kata Oh Sahapi Guru Hikmah Tiba Lagi Kedol Mal Bisa Insyaallah Jadi Buang Putus Saja Justru Ini Kunci Sukses Al Hikm Adalah Kunci Sukses Sukses Di bidang Ma'rifat Sukses Di bidang Ibadat Sukses Di bidang Ekonomi Sukses Di bidang Politik Sukses Di bidang Budaya Sukses Di bidang Budaya Kunci Tuh Kemah Rada Robah Pihkirannya Dulu Hikm Dianggap Ini Kitab Sangar Hormatnya Saya Saya Hargai Tapi Putus Asanya Perlu Diperbaiki Yo Supaya Confident Percaya Diri Apakah Orang Seperti Kita Mampu Memahami Hikam Kurang Tarik Canwani Mampu Mampu Jangan Mampu Aduh Bimana Nanti Lain Tawaduk 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 Malah Kita Berjuang Belajar Belajar Diajar Hentu Hentu Apakah Bisa Bisa Jangan Begitu Mampu InsyaAllah InsyaAllah Ada yang Tahun kemarin Ikut Ada ya Banyak yang Ikut Tahun kemarin Hayang Deah Ini saya Bisa Jadi Bisa Bangganya Itu Pengersa Ternyata Sekarang Sudah Banyak Orang Berani Membahas Dengan Benar Lain Hikam Tubruk Sebelum Saya Mulai Saya Ingin Mendengar Sekapur Sirih Ya Berapa Menit Dari Dari Beberapa Kawan Saya Komentar Beliau Beliau Tentang Pengajian Hikam Di Sini Antara Lain Saya Mohon Sahabat Saya Bapak Profesor Doktor Nin Dalam Kapasitas Ketua STAI Sebab Saya Murid Saya Alumni S1 S2 S2 Baru Daptar Kenapa Pak Jajin Yang ketua Umum MUI Suryah NU Promos Nasional Pembina Internasional Kok Mau Belajar Hidup Itu Belajar Orang Yang ingin Maju Harus Mau Belajar Jangan Gengsi Kalau Belajar Dimana Saja Saya Mau Belajar Dididik Oleh Siapapun Enak Yang Kedua Nanti Dari Banten Sudah Hadir Pak Haji Tata Ustaz Rojak Dari Banten Sudah Hadir Belum Mana Belum Masih di Perjalanan Nggak Apa-apa Lalu Sekelumit Dari Adik Saya Ini Saya Punya Adik Jadi Ustaz Dan Pengamal Tesawup Juga Muka Rom Ustaz Cecep Mewakili Sumatra Nanti Sekelumit Ustaz Bangga Saya Sudah Sering Kesini Baru Sekarang Baru Sekarang Wah Umur Berapa Nih 40 Tahun 46 Tahun Leluhurnya Dari Neneknya Orang Sini Seuyut Dengan Saya Tapi Neneknya Berkelana Dulu Jaman Bahula 60 Tahun Yang Lalu Ke Singapura Dari Singapura Ke Sumatra Bermukim Lah Ditungkal Di Sana Ketika Saya Diundang Ke Palembang Beberapa Kali Saya Sengaja Ingin Menemui Sudah 40 Tahun Tidak Ketemu Alhamdulillah Saya Susul Bangga Saya Karena Sama-sama Jadi Ustadz Ngurus Santri Jadi Mubalik Juga Dan Pengamal Tersawuk Terekat Juga Sama-sama Belum Belum Lama Syekh Beliau Wafat Syekhil Haji Ali Semoga Dilimpahi Rahmat Oleh Allah Al-Fatihah Ayah Beliau Haji Abdullah Dan Kakandanya Adalah Eh Kakanda Apa Bibi Haji Haram Bibi Al-Mukarram Tentang Kajian Hikam Dinagrog Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Assalamuala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Wa'ala Alihi Wa'ashabihi Yajmain Rabbis Rahli Sadri Wayasyrli Amri Wahlul Uqdatam Millisani Yafkahu Kauhli Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Mohon maaf Tadi Sebut Beliau Murid Saya Itu Terbalik Jadi Justru Saya Muridnya Beliau Karena Memang Saya Mengenal Beliau Sejak Lama Terutama Kita Ketemu Ketika Milad Istilahnya Di Suryalaya Al-Mukarom Para Kiai Di Pengker Para Ustada Hadirin Hadirat yang Berbahagia Pertama 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 Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkat Rahmat Taufik Dan Inayahnya Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Kita Dapat Bersulat Rahim Dalam Rangka Pembukaan Pengajian Kitab Al-Hikam Aduh Ternyata Alhamdulillah Ini Banyak Teman-teman Ada Ketua P3 Kabupaten Sukabumi Ini Adik saya Ini Pak Datep Bukan Bukan dosen Disini Kemudian Dari Cianjur Ini Saya Tidak Sebut Bendera Pak Kiai Saya Tidak Sebut Bendera Karena Memang Disini Barangkali Sangat Ragam Mengawali Pembicaraan Saya Saya Merasa Terharu Dengan Datangnya Pertama Kali Pengajian Malam Ini Dan Saya Memang Tadinya Mau Datang Dengan Pak Maman Mantan Bupati Sukabumi Ternyata Beliau Tadi Pagi Telepon Saya Prop Katanya Saya Tidak Bisa Hadir Salam Kepada Pak Kiai Dan Kepada Jamaah Karena Beliau Masih Di Bekasi Dalam Rangka Pengobatan Saya Katakan Insyaallah Dan Saya Akan Meluncur Karena Memang Saya Katakan Tadi Bahwa Saya Dari Awal Ingin Mengikuti Pengajian Ini Ketika Saya Diminta Untuk Mengomentari Kebetulan Saya Sekolah Di Salah Salah Satu Perguruan Tinggi Di Bandung Kita Katakan Di Unpad Saya Ngambil Psikologi Di Unpad S2 S1 Saya Di IAIN Ini Ketua P3 Ini Ngaku Ke Saya Dosen Katanya Bukan S1 Saya Di IAIN Bandung Sekarang Berubah Menjadi UIN Kemudian S2 Saya Ngambil Di Unpad Psikologi Kemudian S3 Saya Ngambil Psikologi Komunikasi Ternyata Ketika Saya Mendengar Sepintas Saja Ketika Bicara Tentang Hikam Itu Persis Sama Dengan Perspektif Psikologi Persis Oleh Karena itu Barangkali Ketika Tadi Saya Merenung Dan Ketika Minggu Kemaren Pak Kiai Kita Ketemu Dengan Pak Kiai Dengan Pak Maman Minggu Jumat Kemaren Kita Ketemu Saya Sengaja Dengan Pak Maman Datang Kesini Ternyata Pak Kiai Sedang Di Pesantren Cimuncang Di sana Sedang Membangun Nah itulah Kesuksesan Beliau Dan ini Perlu Diikuti oleh Kita semua Sudah ada Pesantren Di sini Buat Dipesantren Lagi Di sana Buat Lagi Pesantren Di sana Buat Lagi Pesantren Di sana Dan itu Memang Cita-cita Saya Ternyata Saya Belum Kesampean Sampai Hari Ini Nah Kembali Kepada Yang Tadi Ternyata Memang Ketika Bicara Tentang Kitab Al-Hikam Ini Tadi Dijelaskan Oleh Pak Kiai Itu Adalah Merupakan Kunci Kunci Untuk Kesuksesan Dan Semua Orang Saya Yakin Ini Ingin Sukses Ketika Dia Hidup Dalam Perspektif Psikologi Itu Ada Tiga Kesuksesan Pertama Adalah Niat Ternyata Dalam Perspektif Agama Pun Sama Niat Yang Disebut Dalam Psikologi Itu Motivation Motivasi Dalam Bahasa Agama Adalah Niat Mudah-mudahan Ini nanti Tolong Diluruskan Kalau Salah Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Yang Disebut Dengan Bekerja Kalau Hanya Niat Saja Itu Tidak Mungkin Akan Berhasil Nah Oleh Karena Itu Harus Berusaha Harus Bekerja Saya Ini Hanya Sepintas Karena Memang Banyak Nanti Yang Gak Sambutan Kemudian Yang Ketiga Itu Ternyata Sama Dengan Agama-agama Lain Pun Bicara Doa Dalam Perspektif Psikologi Barat Itu Ada Yang Disebut Dengan Doa Dalam Islam Apalagi Dalam Agama Semua Agama Itu Ada Yang Disebut Dengan Doa Nah Oleh Karena Itu Dalam Perspektif Psikologi Sukses Seseorang Itu Ada Tiga Pertama Adalah Niat Motivasi Dengan Bahasa Kita Kemudian Yang Kedua Adalah Bekerja Dan Tentunya Yang Ketiga Adalah Doa Insya Insya Allah Ketika Nanti Kita Bicara Kitab Al Hikam Ini Ini Mungkin Lu sayangnya Saya Pak Kiai Besok Saya Ada Acara Buka Bersama Di Atasan Saya Di Atasan Beliau Ini Di Pak Menteri Surya Darma Ali Besok Kebetulan Saya Menjabat Bukan Hanya Ketua STAI Tapi Saya Sehari-hari Di Bandung Sebagai Dosen Di UI Tapi Juga Kita Kalau Nguji Ya Sering Nguji Di UNPAD Nguji Di UPI Di UI Di Mana Nah Oleh karena Itu Insyaallah Ini Sudah Lima Tahun Ini Sudah Lima Tahun Pengajian Ini Pengajian Hikam Yang Dulu Atau Bukan Setiap Ramadhan Ini Ngaji Kitab Ini Dan Insyaallah Mungkin Nanti Saya Besok Ke Jakarta Dan pulang Lagi Kesini Saya Akan Mengikuti Kemudian Pak Oman Besok Katanya Mau Ikut Kesini Dan Memang Ingin Mengsharingkan Antara Ilmu Pengetahuan Saya Yang Dimiliki Oleh Saya Adalah Psikologi Kemudian Dengan Hikam Al-Hikam Kalau Perspektif Saya Al-Hikam Ini Adalah Kita Belajar Dulu Di UIN Itu Yang Disebut Dengan Tasawuf Nah Itu Tadi Kata Pak Kiyai Pengertian Tasawuf Di Masyarakat Awam Itu Adalah Miskin Ini Sepintas Jadi Hanya Mencari Kehidupan Akhirat Padahal Ternyata Dalam Tasawuf Modern Yang Ditulis Oleh Hamka Tasawuf Itu Untuk Menyeimbangkan Keseimbangan Karena Memang Islam Itu Hidup Ini Selalu Harus Seimbang Keseimbangan Antara Dunia Dan Akhirat Ada Laki-laki Ada Perempuan Ada Malam Ada Siang Dan Seterusnya Itu Merupakan Keseimbangan Nah Oleh karena itu Pak Kiyai Ini betul-betul Saya Ketika Membing-bing Skripsinya Dan Insyaallah Sekarang Beliau sudah Daftar S2 Pak Yusuf Beliau sudah Daftar Saya Kebetulan Sebagai Ketua STAI Di Sukabumi Kemudian Beliau Adalah Bukan Bukan Murid Bukan Murid Saya Tapi Beliau Adalah Kalau Kuliah Kalau Apa Sharing Saya Dengan Beliau Jadi Ilmunya Wah Saya Salud Dan Ternyata Ketika Saya Datang Ke Pak Yai Menjadi Syukur Mantan Ketua Umum PBN Ku Beliau Ini Wah Betul Betul Dihargai Nah Oleh Karena Itu Pak Yusuf Tidak Salah Pak Yusuf Datang Ke Pak Kia Ini Tidak Salah Termasuk Yang Dari Cianyur Ini Beda Beda Partai Tapi Mudah-mudahan Tujuannya Sama Ya Insya Allah Ya Makanya Saya Tidak Berani Bicara Tentang Politik Tapi Kita Bicara Pendidikan Saya Anak-anak Mahasiswa Saya Itu Ternyata Banyak Ketika Saya Datang Kesini Tadi Datang Kesini Itu Banyak Pak Yusuf Mahasiswa Saya STI Di Sini Kemudian Setiap Akan Wisuda Mahasiswa Saya Sebanyak Kemarin 780 780 Orang Itu Dimasukkan Ke Basantren Ini Saya Masukkan Disini Selama Tiga Hari Saya Masukkan Kesini Selama Tiga Hari Dan Untuk Tahun Sekarang Pun Saya Sudah Kontrak Ke Beliau Karena Apa Supaya Menyerak Ilmu Beliau Betul-betul Ketawaduannya Dan Segala Macemnya Ilmunya Masya Allah Ilmunya Beliau Masya Allah Ini Sebetulnya Saya Banyak Tulisan-tulisan Barusan Yang Disampaikan Oleh Beliau Tapi Karena Memang Ini Banyak Yang Sambutannya Dan Saya Kan Dipintanya Hanya Sekapur Siri Kalau Sekapur Siri Itu Dalam Buku Pun Hanya Sedikit Tiga Kalimat Empat Kalimat Kalau Sekapur Siri Padahal Bukunya 250 Halaman Itu Hanya Tiga Kalimat Jadi Saya Sambutan Tidak Perlu Banyak Tidak Perlu Barangkali Itu Saja Yang Sempat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Selamat Mengikuti Acara Ini Mudah Mudahan Bapak Dan Ibu Para Kiai Al-Mukarram Nanti Ketika Pulang Ada Hasilnya Sekali lagi Terima kasih Mohon Mohon Maaf Bila Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begitu Gayanya Seorang Profesor Sekelumit Tapi Sangat Mendasar Bahwa Yang akan Kita bahas Itu tadi Sekitar Niat Amal Dan Doa Pak Bupati Pak Haji Sukmawijaya Pun Ketika Sama-sama Talkshow Di RSPD Radio Daerah Sebelum Ramadan Saya bersama Beliau Ingin Hadir Pada Malam Ini Katanya Ada Paripurna Ya Karena Ada Sidang Paripurna Plus Menemani Menteri Apa Saya Kurang Jelas Yang jelas Pak Bupati Walaupun Dalam Pembukaan Sekarang Tidak Mungkin Di tengah Mungkin Di ujung Silahkan Ternyata Beliau Sangat sibuk Tetap Kami doakan Pak Haji Maman Mantan Bupati Kita Itu Dengan Saya Lebih Lekat Lagi Karena Sama-sama Tahun 2002 Mendeklarasikan Penegakan Syariah Islam Kabupaten Sukabumi Baik Saya Mohon Al-Mukarram Ustaz Cecep Sebagai Adik Saya Dan Sekaligus Mewakili Pulau Sumatera Sekapur Siri Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Syakirin Hamdan Nima'u Iqabim Azidah Ya Rabbana Lakalhamd Kamayan Baghiri Jalal Al-Qadim Bu'adil Sultan Allahum Asli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Terima kasih Waktu yang telah diberikan kepada kami oleh Bapak Kei Haji Jejen Sedikit sekapur sirih Kami Datang jauh dari Sedikit ujung Sumatera Yaitu di Provinsi Jambi Tepatnya di kota Kuala Tunggal Kebetulan Kami pertama kali Datang ke pesantren ini Namun kalau ke kampung ini Kami sudah beberapa kali Untuk pengajian Alhamdulillah Kami mendapat kehormatan undangan Dari beliau Untuk menghadiri Pengajian Pasaran Al-Hikam Di Pondok Pesantren Al-Zidniah ini Untuk pertama kali InsyaAllah Kami Baru datang Sekeluarga Ayanda kami Dan juga Adik dari Ayanda kami InsyaAllah Mudah-mudahan Hal ini akan kami sampaikan Mungkin kepada Masyarakat Ataupun santri-santri Yang Berada di kota Kuala Tunggal Nantinya InsyaAllah Akan kami beritahukan Dia tahun akan datang Mudah-mudahan Banyak umur Kami bisa membawa Beberapa orang lagi InsyaAllah Perhadir ini yang berbahagia Sekelumit Kami tidak Banyak menyampaikan Tentang pengajian ini Hanya saja Apa yang dikatakan oleh beliau Bahwasannya Al-Hikam ini adalah Kitab Sastra Kitab Sastra ini Artinya pemahaman Yang sangat Perlu Pencernaan Kadang-kadang perlu Ada logika Kadang-kadang tidak Kemudian Kitab Sastra ini Biasanya juga Apa yang dikatakan beliau Hanya Dipahami oleh Kaum Sufi Tidak Terhadap Kaum Mub tadi ini Tapi marilah Dengan kitab Al-Hikam ini Kami mengutip Apa yang disampaikan oleh Profesor tadi Bahwasannya Dalam Ketasauk Modern Oleh Profesor Dr. Hamka Bahwasannya Ketasauk itu Bukan Kita Mengucilkan Dari Kehidupan Duniawiah Tetapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Amaliyah kita ini Semuanya Harus Berisikan Susbisme Jadi Kelakuan kita Kemudian Amaliyah kita Itu berdasarkan Sufi Dalam hal ini Dengan demikian Kitab Al-Hikam ini Insya Allah Kalau kita sudah kembali Kepada daerah kita masing-masing Mudah-mudahan Dapat Kita mengamalkannya Kemudian Daripada itu Sesuai dengan Pesan Syekh kami Yaitu Al-Marhum Haji Ali Bin Abdul Wahab Adalah Syekh Mursid Dari Torikah Abdul Kadir Jailani Yang juga Di sana Sangat Besar Pengikut-pengikut Beliau Sampai Kemancar Negara Baik di Brunei Malaysia Singapur Kemudian di daerah Provinsi Jambi Pesan beliau Ilmu yang harus Kita amalkan Wajib kita Tuntut Yang pertama Paling sedikit Adalah Ilmu fikih Kemudian ilmu taufid Dan ilmu tashaub Kitab Al-Hikam ini Adalah Sebahagian Daripada Ilmu yang wajib Kita tuntut Selain ilmu fikih Ilmu taufid Dan ilmu tashaub Nah kitab Al-Hikam ini Adalah sebahagian Daripada ilmu tashaub Mari kita mengamalkannya Mudah-mudahan Insyaallah Tidak ada Perbedaan Antara dunia Dan menuju Ehrat Kitab Al-Hikam ini Adalah sebagai Pembanding Sebagai Manifestasi Bahwasannya Kehidupan Supisma itu Tidak Oleh kaum-kaum Ulama Kaum-kaum Ahli Al-Umbad Yang hanya Menyendiri Dan berzikir Tapi Dalam konteks Kehidupan Kita Setiap hari Adalah Konteks Sufisma Ataupun Tashaub Demikian Kurang lebih Mohon maaf Bila itofiq Al-Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Bangga Saya punya adik Di seberang sana Ternyata Sudah Dalam Pemahamannya Saya juga Ingin Sekapur sirih Dari kesepuhan Sepuh kami Kiai Haji Alison Sesepuh Kota Banyar Yang juga Selain tokoh Agama Tokoh Politik Juga Tokoh Sufistik Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamualaikum Rasulillah Wa ala Alihi Wasohbihi Wa mawala Asyadu Alla Ilaha Illuhu Wahdahu Lasharikalah Wasyadu Anam Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Aladzila Nabi Abadah Allahumma Jal Jam'ana Hazir Jam'an Marhumah Wa tafar Unda Ba'dihi Wa ta'lam Ma'asum Ya Rabbal Alamin Nama Ba'du Para hadirin Pak Cecen yang Saya hormati Bapak-bapak Ternyata Pak Profesor Yang saya hormati Alhamdulillah Takdir Allah Menkodok Kodar Allah Menentukan saya Bisa hadir disini Di dalam Rangka Ikut Pengajian Hikam Gara-gara Saya sudah Berumur 75 Tahun Gara-gara Saya punya Penyakit Kanker Hati Sehingga Saya sadar Bahwa Yang menghidupkan Saya itu Bukan Siapa-siapa Allah Sehingga Waktu saya minta Ya Allah Kalau saya diberi Pumur panjang Berilah saya Obat Tolong Ngantarkan Ke rumah saya Dua bulan Kemudian Ada yang Mengantarkan Obat Kang Kang Kermahku Iyuk Tepi Kukunir Putih Saya makan Setiap hari Satu 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 Sekarang Sudah Mulai Kecil Waktos Abdi Nyobi Nyobi Nghi Bade Hoyong Jadi anggota DPR Bade Jeng Itu Pernah Jadi Ada Pemeriksaan Global Di badan Ini Ternyata Dari tadinya 24 cm Sekarang Tinggal 10 cm Dari situ Saya Maksudkan bahwa Kalau aku Mencintai Seorang Hamba Maka Pendengarannya Adalah Pendengaranku Penglihatannya Adalah Penglihatanku Kalau dia Bicara Adalah Mulutku Kalau dia Menunjuk Adalah Tanganku Kalau dia Melangkah Adalah Kakiku Itu Saya Uji Hadis Itu Saya Uji Ya Allah Saya Mau Ke Sukabumi Tidak Punya Duit Kalau Dulu Zaman Wali Begitu Dia Mau Ke Jepara Ada Di Jepara Begitu Mau Ke Banten Ada Di Banten Sekarang Saya Ke Sukabumi Begitu Mau Ke Sukabumi Ada Di Sukabumi Begitu Saya Lagi Lagi Apa Itu Bawa Tas Belum Punya Duit Ya Ya Di Jalan Ditanya Wah Bade Kamu Saya Biasa Dipanggil Wah Dan Memang Jika Wah Kata Kata Saya Rek Mas Santren Kapa Jejen Kita Jadi Rek Dua Ratus Nepi Kakak Sukabumi Oh 40 Rebu Pulang Balik Ada 80 Rebu Baru Jangan Di Papagen Ku Angkot Angkot Ibnu Alhamdulillah Itu Dalam Perjalanan Anak Saya Dagang Dagang Plastik Pak Hayang Naik Omset Sabaraki Omset Aina Sepohe Paling Lomba Gina Peratus Kadang Kadang Opat Ratus Rebu Omset Nate Gitu Ken Wewe Udanmah Bapak Tahajud Nyuhunkan Kak Allah Ini Saya Buktikan Bahwa Lamun Dia Bicara Kalau Aku Menjadi Seorang Amba Kalau Dia Bicara Mulutku Begitu Saya Tahajud Ada Datang Kepada Hati Saya Dan Ditelepon Aina Ngaji Yasin Sekali Memesubuh Atau Atasubuh Lamuntas Jumaahan Meredahar Kan Tidak Hati Isub Dua Orang Minimal Dua Orang Dari Pagi Belum Makan Diajak Makan Sama-sama Di dalam Satu Meja Jangan 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 Diwilah Daging Hayam Maker Uing Tempe Maker Tukang Becan Ternyata Pak Begitu Dia Melaksanakan Itu Sebulan Kemudian Sejuta Dua Juta Tiga Juta Empat Juta Lima Juta Sekarang Rata-rata Lima Belas Juta Sehari Bayangkan Kalau misalnya Lima Belas Juta Tiga Persen Aja Diambil Kan Rata-ratus Lima Puluh Ribu Untungnya Sehari Dalam Sebulan Itu Antara Tiga Belas Sampai Lima Belas Juta Gajinya Naon Lima Belas Juta Sebulan Ya kan Duh Dari Situ Dia Penuhi Kebutuhan Indum Dipinuhan Kebutuhan Ini Dipinuhan Kebutuhan Orang Yang Miskin Dipinuhan Bahasa Malah Begienak Ya Dia Sehat Ya Anaknya Sehat Masya Allah Saya Lihat Di Antonio Apa Antonio Itu Kompetensi Ditambah Strategi Ditambah Aksi Kali Doa Sama Dengan Keberhasilan Dengan Intervensi Allah Kompetensi Ditambah Strategi Ditambah Aksi Kali Doa Sama Dengan Keberhasilan Dengan Strategi Apa itu Intervensi Allah Berarti Setiap saat Allah Tengah Bimbing Kepada Orang Yang Duduk Pada Posisi Sunnah Namun Unang Si Ayah Nincak Dinas Sunnah Ulah Sien Pasti Allah Cak Kecek Urang Ternyata Urang Berusaha Ngedeket Urang Ke Allah Ternyata Nung Nga Jauh Kente Saur Hikam Saur Ata Ilah Dina Hikam Nung Nga Jauh Kete Anus Mikiran Hak Allah Asyik Asyik Anak Teh Lamun Tas Subuh Breng Teh Angan Rezeki Masing-masing Kudu Liar Ya Mak Kalah Sare Kan Tas Subuh Ya Mak Liar Liar Masih Abis Kulantaran Abis Buka Page Bangsi Nah Jalan Jalan Kudu Liar Surah Loh Kudu Liar Eh Di jalan Pak Haji Canak Cahu Pak Haji Canak Didi Nyata Abdi Nga Manana Ternyata Hikam Itu Benar Jadi Ulah Dipikiran Hak Alom Akhir Nudagang Mikiran Untung Padahal Itu Hak Alom Memberi Untung Itu Hak Alom Ulah Dipikiran Dih Ternyata Ternyata Dih Ternyata Setruk Ya Ternyata Ternyata Saya Hikam Ternyata Gitu Ulah Ngarbutkan Mikiran Hak Alom Pikiran Ulah 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 Aku Lihara Muntah Subuh Ulah Ulah Ternyata 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 Lihara 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 Balik Jam 8 Mal Lihara Ternyata Gitu Pak Jadi Pada saat Ini Saya Menjelang Saya Mati Menjelang Saya Mati Ada Ada Sebuah Bisapat Begini Abdi Yakin Rezeki Mustahil Dicanak Kunulian Kumargi Gitu Ht Abdi Tenang Abdi Yakin Amal Soleh Abdi Mustahil Dilaksanakan Kunulian Kumargi Gitu Orang Kedah Bekerja Keras Untuk Beramal Abdi Yakin Allah Salamina Ngapi Ngajarin Ke Abdi Kumargi Gitu Orang Isin Lamun Orang Ngalal Lakukan Masyiat Abdi Yakin Malaikat Idro Il Parantos Ngantos Abdi Bada Nyabut Nya Abdi Kumargi Gitu Abdi Kedah Milani Bekerja Kau Bapak Naksarin Allah Abdi Kadir Tenangan Bekerja Sahur Allah Memih Abdi Tahajud Allah Cik Meneh Sukabumi Tepungan Jajan Dan nyebut Naktidu Hari Allah Meneh Lain Tepungan Kiyai Haji Jajan Tepungan Jajan Ngan Pacuan Meneh Kudu Nyiapkan Gentong Isianen Daman Haji Bodoh Jadi didinya Orang Kudu Ngaji Rasa Rumah Abdi Kudu Pajajan Abdi Tepungan Dipasihan Rasa Allah Nudipasihan Ku Allah Melalui Pajajan Karena Awak Abdi Tepungan Rumah Bodoh Jadi Ngaji Rasa Rumah Rasa Abdi Resep Tak Profesor Resep Nenang Silaturahmi Macam Begini Cuk Pajajan Abdi Burid Profesor Cuk Persahane Abdi Burid Pajajan Begini Yang Dikendak Kedak Oleh Allah Silaturahmi Macam Begini Yang Tidak Menimbulkan Permusuhan Iya Kan Cuk Pajajan Buru Abdi Cuk Profesor Cuk Pajajan Mimiti Napan Profesor Abdi S1 Profesor Gitu Tak Macam Begini Mari Kita Silaturahmi Kayak Kio Kayam Kayam Kayak Cuk Cuk Kurang Ditumah Gitu Eh Nah Sekap Pursi Panjang Panjang Tengah Aduh Aduh Putan Putan Bila Hitopi Faridah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nuhun Kakak Sepuhan Didi Didinya We Wah Lengginal Didinya Nah Hanya Salah Satu Jalmi Notos Diajar Nileman Rasa Insyaallah Iya Malah Simkuri Nge Ngewartosan Pengersa Para Sesepuh Padalangan Akih Haji Mehmet Bah Nau Mungcan Sarumping Ya Kepara Ahli Rasa Kasunaan Dulur Nubia Di Juni Ngagun Sarai Nage Hikam Jadi Gester Hikam Bilih Hidr 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 Nawa Apa Nget Agus Tep Profesor Tadi Hikam Di Acecep Sumatra Hikam Di Wak Nama Hikam Hayuna Di Saya Dua Dih Lah Sekirang Kirang Kayak Itu To'i Udin Kuring Berhasil Kengeng Ijazah Tama Tapsir Al Jailani Tama Lalu Jilma Wasilah Hena Kadang Jok Sakapur Sirih Kumaha Ebrah Nama Ega Selasa Wawas Gegedung Pantai Utara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Allahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Al-Qiyam Al-Din Iyakan A'bud Wa Iyakan Asta'ainuh Dina Surat Al-Mustaqib Surat Al-Lazina An-namda Alayhim Khairil Maghdubi Alayhim Assalamualaikum warahmatullahi Pertama Pertama Merasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kami dapat dipertemukan Dengan hamba Allah Yang bisa Tapi merasa tidak bisa Yang pandai Tapi tidak merasa pandai Kalaupun Sekapur sirih Udah disampaikan Dari mulai Profesor Keajangan Abditeh Sanes Kiai Sanes Ajengan Seneng kumpul Dengan para Kiai Juga Ustadz Juga Encan Bukan Jauh Karena Saya Punya Motohidup Ijahal Hayataka Muta'al Liman Saya Pribadi Punya Motohidup Saya Akan Jadikan Hidup Saya Ila Akhir Ayah Akan Jadikan Hidup Saya Untuk Belajar Dan Belajar Namun Di antara Pelajaran Ada Yang Menuntun Keduniawi Saja Ada Pelajaran Yang Nuntun Ke Ekonomi Saja Ternyata Ditasawuf Menuntun Keseluruhannya Yang Kedua Motivasi Kami Datang Kemari Insyaallah Bukan Sekapur Sirih Karena Sirihnya Sudah Habis Jadi Abi Tinggal Kapur Nungkul Kapur Yang Kedua Ingin Ibadah Kami Memiliki Makna Karena Kalau Kontek Dengan Kehidupan Sehari Hari Banyak Kau Muslimin Yang Sering Dikatakan Oleh Beliau Ngejar Buah Takwa Dengan Bohon Takwa Tidak Diperihara Bahkan Sampai Dalam Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintah Salat Dari Awal Surat Al-Fatihah Sampai Akhir Surat An-Nas Tidak Ada Satupun Perintah Allah Berkata Dasar Fa'ilah Atau Berkata Dasar Amilah Tapi Di sana Kenapa Allah Memerintah Salat Berkata Dasar Akoma Yukimu Iqomatan Itulah Yang Menjadikan Kami Kepengen Menjadi Ibadahnya Bukan Ibadah Yang Fa'ilah Bukan Amilah Ingin Ibadah Yang Akoma Yukimu Iqomatan Sehingga Kami Datang Dan mudah-mudahan Akan Terus Datang Kesuka Bumi Ini Dan Kita Doakan Suka Bumi Dari Mulai Kami Datang Yang Kami Anggap Tasawuf Itu Adalah Dekil Tasawuf Tidak Butuh Dunia Bagaimana Mau Pakai Ibadah Dan Baju Yang Cukup Bersih Kalau Tanpa Dengan Dunia Dengan Bedanya Orang Tasawuf Teh Kezuhudannya Tipayun Mudah-mudahan Pengalaman Yang Paling Terakhir Ingin Hidup Saya Bersama Dengan Para Ulama Kenapa Kami Datang Ke Sukabumi Dan Kami Sering Datang Ke Pondok Besantren Suriyah Ingin Besok Takkala Kita Di Padang Masar Punya Komandan Ruhani Yang Dapat Menyampaikan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Desa Desa Kedeng Saya Mohon Dua lagi Minimal Kesepuhan Tici Anjur Koyong Komentar Sebagai Tokoh Yang Ngurus Umat Jutaan Mang Tahun Tahun Puluhan Tahun Umah Penting Nahikam Ngurus Umat Yang Terakhir Nanti Dari Adik Saya DPRD Sukabumi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Kiai Yang Saya Hormati Kemudian Juga Teman-teman Kami Profesor Pak Yusuf Kemudian Kesepuhan Ibu Bapak Sekalian Yang Saya Hormati Syukur Alhamdulillah Bahwa Pada Malam Hari Ini Saya Telah Mendapatkan Satu Anugrah Satu Korhmatan Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Di Makom Ini Saya Telah Dipertemukan Dengan Para Tokoh Yang Memiliki Latar Belakang Sosial Budaya Ekonomi Politik Yang Berbeda Tapi Ternyata Bahwa Melalui Kiai Kita Kita Bisa Menjadi Satu Disini Dan Satu Hal Kalau Tadi Kesepuhan Telah Bercerita Dengan Pengalaman Yang Luar Biasa Saya Hanya Ingin Menyampaikan Satu Bentuk Pengalaman Pribadi Jadi Kehadiran Saya Disini Kebetulan Diajak Oleh Salah Seorang Alumni Santri Disini Saudaraku Deden Yang Setadinya Terus Terang Saya Harus Jujur Datang Ke tempat Ini Agak Miris Terlebih Pada Kemudian Saya Harus Dimintakan Untuk Bicara Di Depan Bapak Dan Ibu Sekalian Tapi Syukur Alhamdulillah Pas Ketika Saya Sempat Berbincang Dengan Pak Kiai Ada Satu Rasa Ada Satu Motivasi Yang Besar Bahwa Pas Ketika Saya Ingin Memulai Memasuki Proses Belajar Yang Setadinya Tidak Cukup Pede Malah Miris Ternyata Pak Kiai Ini Welcome Pak Kiai Ini Telah Memberikan Satu Motivasi Besar Jadi Sejujurnya Bapak Dan Ibu Sekalian Bahwa Saya Sekarang Ini Di Usia Yang Mulai Memasuki 57 Ini Sudah Mulai Artinya Menanggalkan Beberapa Aktivitas Dan Ingin Artinya Untuk Memasuki Proses Belajar Yang Tidak Ada Lain Adalah Untuk Bisa Mendapatkan Satu Keriduan Dari Allah Bagaimana Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Bertakwa Dan Ternyata Melalui Hikam Ini Yang Setadinya Saya Tidak Tahu Entry Atau Masuknya Dari Di mana Telah Dibukakan Pintu Yang Sedemikian Luas Yang Sedemikian Artinya Memberikan Satu Optimisme Bahwa Insya Allah Saya Bisa Dan Saya Akan Belajar Bagi Oleh Karenanya Majlis Ini Adalah Merupakan Satu Majlis Yang Buat Saya Di Awal Proses Belajar Ini Sangat Memberi Arti Dan Makna Yang Luar Biasa Barangkali Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Oleh Karenanya Mulai Malam Ini Bapak Ibu Sekalian Termasuk Para tokoh Yang Hadir Disini Adalah Keluarga Saya Dan Dengan Demikian Pula Besok Lusa Saya Hadir Disini Tentunya Tidak Lagi Sebagai Siapa Siapa Tapi Adalah Merupakan Bahagian Dari Keluarga Besar Alihikam Ini Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima kasih Sengaja Saya Memohon Beliau Untuk Bicara Berkomentar Karena Terlalu Lama Terlalu Lama Ratusan Tahun Seakan Akan Allah Itu Hanya Milik Satu Kelompok Yang Pantes Jadi Orang Soleh Cuma Kaum Santri Di Luar Santri Itu Pantes Soleh Seperti Begitu Kesannya Pro Ini Kalau Dikaji Secara Ilmiah Kalau Dibiarkan Kondisi Seperti Ini Berbahaya Untuk Dekat Dengan Allah Kudung Mas Santri Emang Puluh Tahun Hula Kudung Menguasai Puluhan Disiplin Ilmu Hula Saya Jawab Bilal Bilal Itu Logojo Tukang Kepruk Jago Kepruk Abu Sofyan Wali Kota Mekah Yang Dolim Setiap Yang Tidak Cocok Habisi Bilal Adalah Orang Negro Logo Jodhya Ketika Ammar Bin Yasir Ditangkap Oleh Abu Jahal Abu Lahab Diadili Oleh Tiga Tokoh Dan Yang Lain Lain Keputusannya Maka Ammar Bin Yasir Harus Disiksa Untuk Menyiksa Orang Seperti Ini Dipilih Logojo Yang Ganas Yaitu Bilal Ketika Bilal Sudah Mengambil Cemetinya Pecut Yang pendek Gagangnya Panjang Ekornya Yang Kalau Kena Punggung Habis Kulitnya Ketika Bilal Akan Memukulkan Cambuknya Dari Mata Kemata Ammar Ke Bilal Tersambung Nur Ilahi Gemetarlah Dia Jatuh Cambuk Dan Berteriak Ashadu Allah Ilaha Ilaha Ashadu Muhammad Rasulullah Abu Jahal Malah Abu Lahab Marah Abu Sofyan Apalagi Akhirnya Dia Disiksa Tekung Si Mas Santren Punya Iman Kuat Seperti Itu Dicambuk Diinjak Ditelentangkan Di Pasir Panas Ditindih Dengan Batu Diinjak Cukup Jawabannya Ahad 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 Dimana Mas Santrena Lain Sarjana Tekung Sikulia Bisakah Kita Hari ini Mencetak Manusia Dalam Satu Detik Memiliki Iman Seperti Itu Bukan Tidak Boleh Belajar Belajar Harus Tapi Harus Jelas Goalnya Untuk Islam Selain Untuk Pribadi Untuk Perut Masing-masing Pak Cuma Sampai Perut Ini Saya terkesan Silahkan dibuka Pertemuan kita Sebelum Masalah Kak Ridwan Nanti Menyampaikan Baik Pada Kongres Sufi Internasional Banyak Pembicara Antara Seh Hisam Kabani Dari Amerika Seh Rojab Dari Damascus Beliau Menyampaikan Ini Kalimat Yang Sangat Penting Dipegang Oleh Para Pembina Umat Hari ini Kita Harus Kembali Tahrijur Rijal Memproses Manusia Menjadi Rijal Jadi Ahli Ma'rifat Kalau Tahrijur Ulama Sudah Bisa Pesantren Mengeluarkan Kiai Bikin Lagi Pondok Jadi Tukang Pidato Alhamdulillah Mengeluarkan Sarjana Sudah Bisa Bagus Itu Harus Tetapi Jangan Puas Disitu Yang Sulit Hari Ini Tahrijur Rijal Seperti Sunan Bonang Sunan Ampel Sunan Syarif Hidayatullah Mencetak Sunan Kalijaga Satu Tapi Hasilnya Jutaan Masuk Islam Hari ini Berapa Non-Muslim Yang masuk Islam Oleh Mubalik-mubalik Kita Dengan Cara yang Baik Baik Saya kira Itu Yang Terakhir Sekapur Sirih Dari Ini Para Masya'ih Ini Ketua PBNU Kita Profesor Doktor Agil Siraj Ini Syekh Rajab Dewa Ceramah Setujam Ini Syekh Syam Kabani Kami disini Peserta Dan Saya Yang Yang Mengusulkan Ke Syekh Habib Lutfi Berkatakan Harusnya Seluruh Jamaah Dan Ulama NU Ini Menjadi Pengamal Tasawuh Harusnya Baik Mengah Jangan Ridwan Bade Atas Nami Nawon Wahe Atas Nami DPRD Mengah Ya Nah Pribados Kiai Anu Alhamdulillah Tiba Prinsip Na Musuh Hiji Lobat Sobat S Sobat Sarebu Kurangkan Musuh Hiji Sobat Sarebu Repot Jadi Kiai Lobam Sobat Sobat Mangat Jangan Ridwan Hayong Sakapur Siri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Was Sohbihi Wa Walah Alhamdulillah Wasyukur Alani Amillah Dina 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 Kasempatan Wongi Kalima Pribados Tiasa Ngadongkapan Kena Uleman Di Kerasana AA Dengan Demikian Pada Kasempatan Ini Te Ayah Perasaan Bade Ngadek Dipayunen Bapak Serang Ibu Sadayana Nanging Kulantaran Dipasihan Waktos Insyaallah Falawar Isadayana Dina Kasempatan Simkuring Nepangken Ngahaturkan Muhun Kena Waktos Na Sebuah Penghargaan Yang Luar Biasa Nuh Nomor K2 Alhamdulillah Simkuring Tepang Sarang Dosen Simkuring Memang Leras Mantena Nga Ulang Psikologi Kepribados Emut Kene Nyaryos Na Jeng Emut Kene Sagalar Rupi Na Alhamdulillah Mantena Awet Ngora Apalah Wakti Sadayana Kitu Kene Simkuring Kaluar Tahun Salapan Tilo Tos Ayena Tahun Dua Rebu Hiji Mangah Etangken Eh Dua Rebu Sabelas Mangah Etangken Tos Sabaraha Belasan Tahun Tepang Disarang Banten Palawar Gisadayana Kitu Kene Simkuring Berentalu Tepararuguh Palawar Gisadayana Salajena Hapun Tenduka Suhun Dinai Kesempatan Te Ayah Niatan Baden Yanak Lambang Te Ayah Niatan Baden Yanak Itu Sarang Iyena Simkuring Tulus Ikhlas Sejak Baden Nepangan Guru Simkuring Nuka Dua Tulus Idlas Baden Ngiringan Hoyong Silatur Wahim Khusus Guru Umum Wargi Sadayana Kalaupun Tadi Dinyatakan Bahwa Saya Adalah Ketua P3 Yang Berlambangan Ka'bah Baru Beberapa Bulan Saya Di Kabupaten Sukabumi Jadi Mohon Doa Semoga Partai Yang Berasaskan Islam Maupun Yang Benuansa Islam Maupun Yang Apapun Bisa Berkiplak Untuk Ijul Islam Wal Muslimin Kemudian Yang Kedua Saya Teringat Dengan Sebuah Bahasa Yang Diungkapkan Oleh Yusuf Kordowi Dia Menyatakan Kalaupun Ada Sebuah Perbedaan Ciptakanlah Perbedaan Yang Variatif Jangan Menciptakan Perbedaan Yang Konfrontatif Sosok Itu Ada Di AA Yang Saya Lihat Sosok Itu Ada Di Guru Kita Yang Saya Lihat Yang Dilihat Oleh Beliau Tidak Sebuah Perbedaan Tapi Yang Dilihat Oleh Beliau Persamaannya Untuk Itu Mari Kita Sama-sama Untuk Melihat Persamaan Itu Sendiri Kemudian Yang Kedua Saya Belum Pernah Yang Namanya Diajar Al-Hikam Palawar Kisarayana Yang Tidak Yogy Pisang Nudina Ayana Wengi Upam It Lepat Sabah Barah Hadinten Baris Ayana Muka Tentang Kitab Al-Hikam Ngan Palawar Kisarayana Upam It Lepat Ada Sebuah Kalimat Diungkap Kusyik Ibn Atta Ilah Cahaya Nuditurunkan Kugusti Allah Subhanahu Wata'ala Ngan Saukur Nempel Wungkul Ayak Deik Cahaya Teh Anu Asu Lan Lamundang Lalaki Genah Nang Neng Nempel Neng Asu Kahayang Memerin Urang Teh Neng Nawan Mening Asu Ngan Meren Ayak Syarat Syarat Nah Lam Urang Ayak Cahaya Etak Hayang Asu Terus Terang Palawar Kisarayana Tihim Kuring Tijalan Cagak Cibar Cisaat Dongkap Kadir Taya Sanes Bade Milarian Cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anu Ayadina Iy Kitab Palawar Kisarayana Sanes Bade Milarian Nawan Kukituna Saya Secara Peribadi Juga secara Kelembagaan Baik Ayana Kelembagaan Partai P3 Maupun Kelembagaan Ayana DPRD Kabupaten Sukawumi Menyatakan Apresiasi Terhadap Perjalanan Atanapi Aktifitas Nusok 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 Mudah-mudahan Ayah Berkah Kange Orang Sadayana Mudah-mudahan Palawar Di Sadayana Menjadi Satu Mercusuar Ketika Mercusuar Ini Diberikan Kepada Kita Dan Kita Juga Bisa Memberikan Mercusuar Kembali Kepada Masyarakat Dan Kepada Publik Secara Umum Etak Palawar Sadayana Anu Ayana Dina Iyekasempatan Kakidabangga Nak Pribados Kakidabah Bahagia Nak Pribados Dina Iyekasempatan Tiasa Ayah Dipayunen Bapak Sarang Ibu Sadayana Rupina Sakitu Nuti Sakas Kesehatan Tadi Oge Disebut Sekapur Naon Sekapur Sirih Palawar Kis Sadayananya Tadi Sirih Natos Seheb Terus Kapur Natos Dituliskan Kuajangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh